Halo semua perkenalkan nama saya Laura Miranda Della Puspa dari SMA Mutiara Persada jadi kali ini saya buat video vlog tentang tokoh entrepreneur yang jalan hidupnya itu menginspirasi banyak orang dan tokoh yang kali ini saya pilih dan bakal saya bahas itu adalah seorang bos besar atau big boss pemilik perusahaan ternama di Indonesia dan anak-anak perusahaannya itu banyak anak perusahaan, jadi gak cuman satu perusahaannya jadi, tokoh ini tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri grup bisnis Lim Xiu Liyong atau yang akrab disebut dengan grup Salim beliau adalah Sudono Salim yang lahir di desa Fujian di Vuking, China pada 16 Juli 1916 dengan nama asli Lim Xiu Liyong, termasuk salah satu orang terkaya di dunia dan pernah menuruti posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dan pernah masuk dalam 100 orang terkaya di dunia salah satu dari status ya, tetapi awal mula hidupnya tidaklah mudah karena keterbatasan ekonomi keluarga dan hidup yang keras Lim Xiu Liyong merupakan anak kedua dari seorang petani di Fujian yang berkehidupan sangat miskin dan susah di umurnya yang ke-15 tahun ia harus putus sekolah karena masalah keuangan dan harus membantu ayahnya berjualan mie di sekitar desanya karena hal ekonomi dan adanya konflik di tempat asalnya ia memutuskan untuk berhijrah atau imigrasi ke Indonesia pada tahun 1936 mengikuti jejak sang kakak dan saudaranya yang ada di Indonesia dengan harapan dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi perjalanannya tidak mulus ia harus menaiki kapal layar tanpa mesin untuk bisa sampai di Surabaya dari Tiongkok sesampainya ia di Surabaya ia harus menunggu dahulu sang kakak yang menjemputnya dan ia rela menjadi geladangan selama 4 hari dan mendapat pekerjaan sebagai pekerja di sebuah pabrik pembuatan tahu dan kerupuk oh iya di Indonesia itu dia dapat nama panggilan tersendiri jadi gunanya itu biar orang Indonesia mudah mengingat nama dia dan mudah dalam panggilnya namanya itu kan Lim Xiu Liyong terus di Indonesia itu dipanggil jadi Sudono Salim atau Paman Lim biar lebih mudah untuk diucapkan dan diingat juga naluri bisnis Paman Lim ini memang tidak bisa dipungkiri lagi karena dia itu sambil bekerja di pabrik dia juga menyambi pekerjaannya dengan memulai beberapa peluang bisnis walaupun ia belum ada modal untuk memulai semuanya tapi ia sangat dipercaya oleh orang sekitar dan akhirnya ia dapat pinjaman modal dari mertua dan tetangganya awal bisnis seorang Lim dimulai dengan berdagang minyak kacang lalu menjadi pemasok cengkeh untuk perusahaan rokok di Kudus dan tidak hanya itu saja ia juga menjadi pemasok obat-obatan untuk tentara revolusi nasional Indonesia di perang dunia kedua dan era imperialisme Belanda yang membuatnya menjadi akrab dengan Soeharto yang kala itu masih menjabat menjadi seorang perwira tentara Indonesia Salim pun sempat dituduh sebagai pemasok senjata kepada tentara revolusioner Indonesia oleh pemerintah Belanda tetapi hal itu dibantah mentah-mentah oleh Salim bisnis cengkeh Paman Salim terhenti pada tahun 1942 saat kedatangan Jepang ke Indonesia yang menutup semua sektor bisnis di Indonesia selama 3 tahun pada pertengahan tahun 1950-an Paman Lim mencoba bisnis perbangan yang fokus pada pemberian kredit dan dari situ ia melihat banyak peluang untung dan bersama karyawan kepercayaannya Mokhtar Yadi beliau mendirikan Sentral Bank Asia yang menjadi Bank Sentral Asia pada tahun 1960 atau sekarang dikenal sebagai Bank BCA bisnisnya pun semakin maju dengan mendirikan PT Bogasari pada tahun 1968 lalu merintis bisnis lain di bidang bahan bangunan, tekstil dan pabrik on the deal juga lain-lain dan puncaknya saat Lim membangun perusahaan Indofood pada 1990 dengan produk mie instan yang diberi nama Indomie dan langsung menarik perhatian banyak masyarakat karena harganya yang murah rasanya yang enak dan kalori yang cukup di negeria pun Indomie dijadikan makanan pokok Paman Lim pindah ke Singapura dan menjalani sisa hidupnya di sana setelah rumahnya di Jakarta rusak dan diberbek saat krisis moneter 1998 putranyalah si Anthony Salim yang mengambil alih perusahaan dan membiarkan ayahnya pensiun pada 11 Juni 2012 Paman Lim meninggal di rumah sakit Raffles di Singapura saat berusia 95 tahun karena sebab alami jadi ini adalah timeline pencapaian seorang Sudono Salim dari tahun 1936 sampai 2006 nilai positif yang sangat menginspirasi dan patut untuk ditiru adalah yang pertama keberanian yang tidak ada habis-habisnya membuat ia selalu berusaha dan berusaha yang kedua memiliki cita-cita dan impian yang tinggi serta direalisasikan dengan niat dan tekat yang kuat untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi daripada hanya menerima nasib yang ketiga berani meninggalkan tempat asalnya dan mengadu nasib di negara orang yang keempat pandai menemukan dan memanfaatkan peluang yang kelima tidak pernah menyerah yang keenam mengambil keputusan dengan matang yang ketujuh kemampuan yang hebat untuk berkolaborasi dengan orang lain dan yang kedelapan menjadi orang yang jujur karena itulah banyak orang yang percaya dengan Paman Lim terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!